Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 7 Orang yang menawarkan harga tertinggi Bibihua terus-menerus tersenyum, memandang Huti Yahwa sambil tersenyum, senyumannya manis, bunyi tertawanya merdu. Senyumannya Bibihua memang terkenal selama ini, walaupun senyumannya tidak dapat menjatuhkan orang-orang dalam satu kota, tapi jika mau menjatuhkan orang-orang dalam satu rumah pasti tidak jadi soal. Saat ini di dalam rumah selain ia, cuma ada satu orang. Lubang di dinding telah ditutupnya dengan sebuah papan kayu, galah bambu hitam tertidur dengan tidak nyenyak di kamar sebelah, di meja masih ada arak dan masakan. Huti Yahwa sudah pusing tujuh keliling oleh senyumannya, bahkan hampir tidak bisa duduk. Namun dia tidak boleh berbaring. Seandainya dia berbaring karena tidak beruntung, maka akibatnya bisa serius, jadi dia mesti memompas semangatnya. Mengapa kau mesti meminta galah bambu hitam dan kawan-kawan untuk membunuh si Tianwang? Tanya Huti Yahwa dengan gaya serius yang disengaja. Siapa yang menyuruh kau melakukan hal ini? Kenapa kau mau melakukannya sebab aku tidak rela setangkai bunga yang indah ditancapkan di tahi anjing oleh orang? Masa kau juga tidak setuju pernikahan ini? Ini kelihatannya Huti Yahwa sedikit terkejut, lalu bertanya, kepala pengurus Hua yang minta aku mengantarkan putri pedang giyok itu, terang-terangan memberitahukan bahwa dia adalah kakak keduamu. Dia minta aku menjemput mempelai wanita, lalu kenapa kau menyuruh orang untuk membunuh mempelai pria? Sebab jika mempelai pria tiba-tiba mati, maka batalah pernikahan ini, itu baru semua orang senang dan dunia jadi aman. Huti Yahwa mengerutkan dahinya, lalu bertanya lagi, kakak keduamu adalah kepala pengurus dari dusun pedang giyok, ke laut kau. Apakah kau adalah murid tuan? Lu boleh dibilangnya, namun juga boleh dibilang bukan? Sebetulnya kau orangnya siapa tidak seharusnya kau menanyakan pertanyaan ini. Kau seharusnya tahu aku orangnya siapa, Bibi Hua berkata sambil tersenyum manis. Aku adalah orangmu, dari dulu sampai sekarang aku adalah orangmu hampir saja. Huti Yahwa berteriak minta tolong. Dia tahu bahwa Culi Yuxi yang tidak jauh darinya, tadi dia sudah melihat dengan matanya sendiri. Dia berharap Culi Yuxi yang tiba-tiba tergerak hati nuraninya dan bertindak dengan welas asih, yaitu datang kemari untuk duduk-duduk dengan mereka, minum arak bersama, itu sama dengan menolong nyawanya. Sebab dia tahu bahwa Bibi Hua yang genit ini dapat melakukan hal apa saja setelah minum beberapa cawan arak. Aduh ibuku akhirnya Huti Yahwa berteriak-teriak, pepatah berkata seorang satria memakai mulutnya, bukan pakai tangannya, kenapa kau bisa begini aku memang bukan seorang satria, aku adalah ibumu, Bibi Hua berkata sambil tertawa cekikikan. Bukankah kau adalah anakku yang manis bukan, ternyata Culi Yuxi yang masih punya sedikit hati nurani sehingga mau datang untuk menolongnya. Walaupun suara orang ini tidak mirip suara Culi Yuxi yang, namun suara Culi Yuxi yang memang bisa berubah setiap saat. Mudahnya seperti perubahan air muka seorang pelacur terhadap tamunya. Kelihatannya orang ini juga tidak mirip Culi Yuxi yang. Dia mengenakan pakaian ketat yang berwarna perak, di wajah pucat tapi tampan itu terdapat semacam ekspresi yang angkuh dan tidak senonoh, gayanya seperti mengira dirinya adalah pria tampan nomor satu di dunia, dan semua orang wanita dari seluruh dunia berlutut dan memohon agar diizinkan mereka membasuh kakinya. Orang semacam ini ternyata tangannya mengangkat sebuah peti kayu kamper yang besar, yang kelihatannya tidak ringan. Hutiahwa mengeluh di dalam hati. Dia sungguh-sungguh tidak mengerti kenapa kali ini Culi Yuxi yang menyamar jadi orang yang menyebalkan. Bibihwa berkata sambil menghela nafas panjang, Waktu seharusnya Anda datang tidak datang, tapi waktu tidak seharusnya Anda datang Anda malah datang. Apakah sepanjang hidup Anda ini tidak dapat sekali saja melakukan hal yang baik untuk orang lain saat ini justru aku sedang melakukan hal yang baik? Orang ini berkata sambil tersenyum, Aku yakin bahwa di tempat ini pasti ada orang yang berterima kasih padaku. Hutiahwa menatapnya dengan mendelikan mata, Lalu tiba-tiba meloncat dan berkata, Tidak benar, orang ini bukan Culi Yuxi yang pasti bukan, siapa bilang dia adalah Culi Yuxi yang? Memang bukan, Bibihwa berkata, Kalau dia adalah Culi Yuxi yang, Maka aku akan ganti namaku siapada aku bermarga Ksue. Ksue Cuan Xin berkata, Meskipun Anda tidak kenal aku, Tapi nama besar pendekar besar Hu telah lama ku hormati, Anda kenal aku pendekar besar Hu orangnya jujur, Terbuka dan gagah sekali, Di dunia perselatan siapa yang tidak tahu senyumannya keluar lagi, Kemampuan minum arak pendekar besar Hu, Juga sangat terkenal di dunia, Makanya aku datang secara khusus untuk menemani Anda minum dua cawan arak, Hu Tiyahwa mendadak punya perasaan bahwa orang ini tidak menyebabkan seperti tadi, Bahkan sudah mulai sedikit menyenangkan. Apakah ketika Anda menemani orang minum arak, Selalu peti besar semacam ini Hu Tiyahwa tidak tahan untuk tidak bertanya, Di dalam peti berisi apa? Makanan atau minuman kalau mau dimakan, Direbus dengan kecap dan bumbu masak walaupun kurang enak juga bisa dimakan, Bisakah dijadikan lauk-lauk untuk minum arak? Enak tidak itu tergantung, Kata Kswe Chuan Ksin, Tergantung apakah Anda suka makan orang atau tidak, U Tiyahwa terkesiap, Lalu bertanya, Yang di dalam peti ini adalah orang? Orang mati atau orang hidup sementara ini masih belum mati, Tapi juga tak bisa dianggap hidup, Yang benar adalah mati tidak? Hidup pun enggan, Mengapa Anda memasukkan dia ke dalam peti ini? Sebab aku tidak menemukan sesuatu yang lain yang bisa memasukkan orang sebesar ini ke dalamnya, Hu Tiyahwa mengelus lagi hidungnya, Lama sekali baru berkata sambil tertawa dengan memiringkan kepalanya, Aku tahu bahwa dapur di tempat ini ada sebuah wajan yang amat besar, Mari kita rebus orang ini untuk dijadikan lauk-lauk minum arak, Baik atau tidak Kswe Chuan Ksin juga tertawa, Dan tertawanya lebih sehat dari Hu Tiyahwa, Anda kata Anda tahu siapa di dalam peti ini, Pasti tak akan mengucapkan kata-kata ini, Tentu saja Hu Tiyahwa bukan sungguh-sungguh ingin makan orang, Satu-satunya orang yang bisa dimakan dia, Adalah orang-orangan yang terbuat dari gula gandum, Dia hanya suka bercanda saja, Lebih-lebih jika ada seorang yang telah mengatakan sesuatu yang nyentrik, Dia pasti akan berusaha memikirkan suatu kalimat yang nyentrik juga untuk Membalasnya, Kalau tidak ia tak akan bisa tidur pada malam harinya, Tetapi sekarang kata-kata orang ini nampaknya mengandung maksud-maksud tertentu, Kalau tidak ditanya sampai jelas ya juga tidak bisa tidur, Siapa yang ada di dalam peti ini? Apa aku kenal kalian tidak saja kenal, Bahkan amat karib, Jawab Kswe Chuan Ksin, Tidak saja amat karib, Bahkan adalah sahabat, Mendengar kata-katanya begitu serius, Hu Tiyahwa tambah penasaran, Sahabatku tidak sedikit, Siapa yang Anda maksud sahabat terbaik Anda adalah, Siapa tentu saja adalah Chul Yuxiang, Kalau begitu yang aku maksud adalah Chul Yuxiang, Hu Tiyahwa tercengang dan berkata, Apakah maksud Anda adalah orang yang ada di dalam peti ini adalah Chul Yuxiang? Apakah Anda telah memasukkan Chul Yuxiang ke dalam peti ini? Chul Yuxiang Ksin berkata seraya menghela nafas panjang, Sebenarnya aku mau membunuhnya, Tapi tidak tega, Tapi jika melepasnya aku juga tidak kera, Sehingga terpaksa memasukkan dia ke dalam peti ini, Jikalau ada orang yang mau menjadikannya sebagai lauk pauk minum arak juga tidak apa-apa, Mau direbus atau dimasak aku juga setuju, Hu Tiyahwa mendelikan sepasang metli yang lebih besar dari metli sapi ke arahnya, Tiba-tiba tertawa nyaring dan berkata, Hu ha 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 ha, Betapa jenakannya Anda ini? Aku betul-betul tidak menyangka bahwa di dunia ini ternyata ada orang yang kepandayan membualnya lebih besar dari Ku Kswe Chuan Ksin pun berkata sambil tertawa. Membual sampai orang lain bisa percaya, Memang bukan hal yang mudah. Hanya sayangnya kali ini bualan Anda terlalu besar sedikit, Chul Yuxi yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah peti oleh Anda. Ha ha ha, Siapa dapat percaya hal ini sekali lagi, Kswe Chuan Ksin menghela nafas panjang. Aku pun tahu bahwa tiada seorang pun yang dapat percaya hal ini, Mendadak Hu Tiyahwa menunjukkan wajah yang marah dan berkata, Tapi jika Anda sudah tahu bahwa Chul Yuxi yang adalah sahabat terbaikku, Lalu kenapa Anda berkelakar demikian padanya? Tahu tidak, ini sedikit pun tidak lucu Anda benar, Aku Kswe Chuan Ksin. Kelakar ini betul-betul tidak lucu, Anda berdua semuanya tidak lucu, Bidihwa pun berkata dengan wajah yang marah. Jika kalian tidak cepat-cepat menemaniku minum arak, Aku akan mengusir kalian dengan tangkai sapu. Diusir orang dengan tangkai sapu pun bukan hal yang lucu, Oleh karena itu semuanya mulai minum arak. Namun sayang sisa arak sudah tidak banyak, Sementara malam kian larut. Bidihwa mengguncang-guncangkan guci arak lalu berkata, Kelihatannya kita setiap orang paling banyak cuma bisa minum tiga cawan lagi, Setelah itu kita akan pergi sendiri-sendiri, Carilah tempat untuk tidur, Lumayan juga ada satu hari yang pikirannya jernih, Salah. Betul-betul salah. Uti Yahwa berkata sambil gebrak meja. Minum sampai saat ini lalu tidak minum lagi, Itu lebih kejam dari kepala di pancung. Aku juga tahu bahwa ini sungguh-sungguh tidak mengenakan, Namun pada saat ini mau kemana untuk menemukan arak tentu saja ada tempatnya, Masih ada tempatnya. Siapa yang dapat menemukannya aku, Untuk hal semacam ini, Uti Yahwa memang jagonya. Faktanya juga demikian, Andai kata di dunia ini tersisa satu guci arak yang terakhir, Maka orang yang dapat menemukannya pastilah dia. Bibihua berkata seraya tertawa cekikikan lagi. Jikalau kau dapat menemukan arak dan dibawa kemari, Maka aku mengaku bahwa kau adalah anak paling berbakti di dunia. Tidak bisa jadi anak berbakti, Namun harus minum arak. Makanya Uti Yahwa pergi, Perginya lebih cepat daripada ketika ada orang yang mau membacoknya dari belakang dengan sebilah golok. Ketika bayangannya hilang di telan kegelapan, Senyuman di wajah Bibihua juga hilang, Bertanya sambil mendelik ke Ksue Chuan Xin. Sebenarnya apa yang ada di dalam peti ini Ksue Chuan Xin sama sekali tidak menghiraukannya, Seolah-olah sama sekali tidak mendengar pertanyaannya, Malahan menanyakan suatu pertanyaan yang mestinya tidak perlu ditanyakan pada saat ini. Menurutmu kelakarku tadi lucu tidak tidak lucu, Aku pun merasa tidak lucu, Kutiyahwa sama dengan kita, Kata Ksue Chuan Xin. Namun, Masih ada satu orang lagi yang lebih tidak merasa lucu dari kita, Siapa dia Chuli Uxian? Yang paling merasa kelakar ini tidak lucu adalah dia. Mengapa? Sebab orang yang ada di dalam peti adalah dia, Bibihua menatap Ksue Chuan Xin seolah-olah pria ini tiba-tiba keluar 18 kepala dan 36 tanduk. Apakah Anda betul-betul telah memasukkan Chuli Uxian ke dalam peti ini? Barangkali betul, Kenapa Anda melakukannya? Karena sepertinya dia mengetahui sejumlah hal yang tidak seharunya dia tahu, Dan sepertinya dia ada sedikit hubungan dengan Jiao Lin, Air muka Bibihua segera berubah, Lalu bertanya dengan suara yang dilirihkan. Urusan ini sebenarnya dia tahu berapa banyak aku tidak tahu, Tapi aku tidak berani ambil resiko. Aku tidak dapat membiarkan urusan ini gagal dalam tangannya, Lalu apa rencana Anda? Aku berencana membawanya pulang dan mengurungnya, Sampai urusan ini berlalu, Anda bisa mengurungnya berapa lama? Dapatkah Anda jamin dia tidak melarikan diri kata Bibihua? Ia bisa keluar dari tempat yang bahkan lalat pun tidak bisa keluar. Asal ia masih hidup, Siapa berani jamin bisa mengurungnya apa usulmu? Mau mengurungnya cuma ada satu kaya. Hanyalah orang mati yang tidak dapat melarikan diri. Kau mau aku membunuhnya sudah kepalang tanggung, Andaikan sudah melakukannya, Mengapa tidak sekalian saja melakukannya dengan tuntas? Ksue Chuan Ksin memandangnya sambil menggeleng-gelengkan kepala, Lalu berkata dengan tersenyum pahit. Yang paling kejam di bawah kolong langit ini adalah hati wanita, Peribahasa ini benar-benar 100% tepat, Cuma sayangnya aku tak sanggup melakukannya, Bibihua berkata dengan tersenyum dingin. Anda tidak sanggup melakukannya? Masa Anda adalah orang baik? Aku bukan orang baik, Aku adalah orang yang licik, Berbahaya dan amat kejam. Ksue Chuan Ksin berkata dengan angkuh. Namun hal ini aku masih belum sanggup melakukannya. Mengapa apakah kau tahu dengan care bagaimana ia jatuh ke tanganku? Demi mau menolongku, Baru masuk perangkapku. Jika ia mau membunuhku, Pasti sudah lama aku mati di tangannya. Jika ia tidak membunuhku, Bagaimana aku sanggup membunuhnya? Aku ksue Chuan Ksin memang jahat dan sadis, Tapi bukan orang hina dan tidak tahu malu. Bibihua berkata sambil menghela nafas. Baik, Aku akui bahwa Anda adalah orang yang punya prinsip, Seorang pria gagah, Tapi aku bukan. Anda tidak sanggup, Aku sanggup, Aku jamin kau juga tidak sanggup, Ksue Chuan Ksin berkata dengan dingin. Sebab aku tak akan membiarkanmu melakukannya. Kalau aku ngotot mau melakukannya, Anda bisa apa aku juga tidak bisa apa-apa, Senyuman yang lemah lembut muncul lagi di wajah ksue Chuan Ksin. Aku bisa berbuat apa terhadapmu. Paling-paling aku cuma bisa mengerat sepasang tanganmu asalkan kau menyentuh peti itu, Maka sepasang tanganmu yang putih mulus itu akan kukerat dengan ringan, Lalu masukkan ke dalam sebuah kotak yang indah, Dan dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Wajah bibihua jadi pucat, Setelah lama memandanginya, Lalu tersenyum manis lagi. Tenang, Aku tak akan menyentuh peti ini. Chuliuks yang adalah orang macam apa, Yang bisa Anda masukkan ke dalam sebuah peti? Ia berkata sambil tertawa cekikikan. Orang yang ada di dalam peti ini barangkali cuma seorang nona muda yang mabuk ke payang Karena rayuan gombal Anda mendadak ksue Chuan Ksin bertepuk tangan dan berkata, Kali ini kata-katamu baru benar, Mungkin di dalam peti sama sekali tidak ada orang, Mungkin hanya tumpukan batu bata saja, Yang tidak berharga sepeserpun, Tertawanya seperti seekor rubah. Tetapi mungkin juga di dalam peti memang ada Chuliuks yang, Dia memandang bibihua dengan matu yang berbinar-binar. Apakah kamu ingin tahu di dalam peti sebenarnya ada apa ya, Kalau begitu coba kamu tawarkan sebuah harga untuk membeli peti ini. Pada saat itu kamu mau apakan peti ini sudah bukan urusanku, Bidihua memandang terus ke matanya yang licik seperti rubah itu, Lalu bertanya, Anda mau aku keluar berapa seratus ta'al? Aku tahu bahwa dirimu sekarang paling sedikit punya seratus ta'al, Bidihua terkejut dan berkata, Seratus ta'al. Anda suruh aku keluar ruang seratus ta'al untuk membeli sebuah peti, Namun jika di dalam peti memang benar ada Chuliuks yang, Harga itu tidaklah mahal, Namun jika di dalam peti hanya tumpukan batu mata, Anda menyuruh aku dengan care apa pulang dan bertanggung jawab di hadapan Cuan Hdu. Ksue Cuan Xim tertawanya kian gembira. Itu urusan kalian, Sama sekali tidak ada hubungan denganku, Bidihua memandang lama sekali ke arahnya, Tiba-tiba bertepuk tangan lalu berkata, Baik, aku beli, Aku keluar seratus ta'al, Tetapi transaksi ini belum jadi, Sebab sebelum Ksue Cuan Xim menerima cek, Tiba-tiba ada seorang yang berkata dengan nyaring, Aku keluar seratus sepuluh ta'al, Ternyata Nona Yingzi belum mati, Dan sekarang muncul dengan pakaian yang seperti bunga sakura yang lagi mekar, Dan kelihatannya lebih cantik dari ketika ia tidak berpakaian. Selama ini Bidihua tidak berlaku ramah kepada orang wanita Seperti ketika ia berhadapan dengan orang pria, Apalagi wanita yang lebih muda dan lebih cantik darinya. Makanya ia sama sekali tidak memandangnya, Cuma bertanya pada Ksue Cuan Xim, Wanita Jepang ini datang dari mana? Wanita Jepang tentu saja ia datang dari Jepang, Dia termasuk makhluk apa? Catatan, ini semacam ungkapan bahasa Mandarin yang meremehkan bahkan menghina seseorang Dia tidak termasuk makhluk apa, Dia cuma termasuk seorang wanita, Seorang wanita yang sama denganmu, Ksue Cuan Xim berkata sambil tertawa. Dan sepertinya sedikit lebih rayon darimu, Dia mengeluarkan cuma lebih banyak sepuluh ta'al dariku, Lalu Anda akan menjual peti itu padanya sepuluh ta'al uang perak toh juga adalah uang, Bisa beli barang banyak sekali, Ada kalanya bahkan bisa beli banyak wanita, Dan ada kalanya bahkan bisa beli banyak pria Yingzi tertawa dengan amat merdu. Siapapun tidak tahu dengan care apakah ia bisa lepas dari tangan Ksue Cuan Xim, Tetapi bagi seorang wanita cantik yang telah berlatih ilmu ninjutsu selama 17 tahun, Mau lepas dari tangan pria manapun bukan suatu hal yang sulit. Apalagi sasaran Ksue Cuan Xim bukan dia. Bibihua akhirnya memutar wajahnya, Mendelikan matu dan bertanya, Mengapa kamu mau mengeluarkan seratus sepuluh ta'al uang perak untuk membeli sebuah peti Yingzi tidak menggubrisnya, Hanya bertanya pada Ksue Cuan Xim. Cuan muda Ksue, Bolehkah aku berkata jujur? Apakah ibu tua ini setelah mendengar akan jadi marah dia tak akan marah? Ksue Cuan Xim menahan ketawanya dan berkata, Bagaimana mungkin ibu tua marah kepada anak kecil kalau begitu mohon Anda beritahukan dia, Aku mau keluarkan uang seratus sepuluh ta'al untuk membeli peti itu, Ada tiga sebab apa? Tiga sebab itu yang pertama, Karena aku punya, Yang kedua, Karena aku suka, Yang ketiga, Karena apa pedulinya dengan diak suwe Cuan Xim tertawa terbahak-bahak. Di luar juga ada seorang yang tertawa terbahak-bahak, Bahkan suara tertawanya lebih nyaring, Ternyata itu adalah hutiyahwa yang masuk dengan menenteng dua guci arak, Dan sepertinya ia telah lama menguping di luar ia adalah setan pemabuk, Catatan, sebuah istilah bahasa Mandarin untuk menyindir atau memanggil seorang pemabuk kelas kakap, Tapi bukan pemabuk yang tak pedulikan apa saja kecuali minum arak. Seandainya ia adalah pemabuk macam itu, Sekarang ia sudah lama jadi setan, Sama dengan mati. Sekarang aku baru mengerti, Di dalam peti ini mungkin saja betul-betul ada ciliuk siang, Juga mungkin apapun tidak ada, Maka orang yang mau beli peti ini, Harus bertaruh dengan nasib baiknya hutiyahwa berkata sambil tertawa. Siapa yang keluarkan taruhan terbesar dan keluarkan penawaran harga tertinggi, Maka peti ini akan jadi miliknya. Tetapi jika setelah keluarkan uang ratusan ribu tak lalu menemukan bahwa peti ini kosong adanya, Maka akan benar-benar mati penasaran ksuecuan ksin bertanya, Kalau begitu, apakah Anda juga ingin bertaruh kebetulan aku tidak saja seorang setan pemabuk, Juga seorang setan penjudi, Sekarang sudah ada orang yang keluar harga seratus sepuluh ta'al, Berapa harga penawaran Anda tentu saja aku harus keluar lebih banyak sedikit, Kata hutiyahwa tanpa mengejapkan mata. Aku keluar harga dua ratus ta'al, Dua ratus ta'al ksuecuan ksin berkata sambil mengamata matinya. Apakah di badan Anda ada uang dua ratus ta'al tidak ada, Aku bahkan satu ta'al uang pun tidak ada, Yang ada cuma kedua guci arak ini, Sewaktu berkata ternyata air muka hutiyahwa sedikit pun tidak berubah. Tetapi pada saat semacam ini, Satu guci arak berharga seratus ta'al sudah boleh dibilang adalah harga yang murah. Jikalau Anda sudah sampai di padang pasir di mana tidak ada ayam maupun anjing, Bahkan tidak ada kelinci yang kencing di sana, Sekalipun keluar uang satu ta'al juga tidak bisa beli seguci arak ini masuk akal, Bukan saja bibihwa tidak mati karena marah, Bahkan senyumannya makin manis ketika berkata, Jika ada yang tidak setuju, Maka aku yang bantu Anda keluarkan uang dua ratus ta'al ini, Biji metu yinzi berputar-putar sejuk, Ternyata juga setuju. Saat ini malam sudah hamat larut, Satu guci arak berharga seratus ta'al juga pantas, Ia berkata dengan lemah lembut. Cuan muda ksue, Kita anggap itu sebagai dua ratus ta'al, Baikkah baik? Kata ksue cuan ksinsraya tersenyum. Kamu katakan baik ya baik, Bisakah dihitung lebih mahal lagi barangkali tidak bisa? Suara yinzi tian lemah lembut. Seandainya aku bisa segera keluarkan uangnya, Bisakah keluar harga yang lebih tinggi sedikit? Tentu saja bisa, Ksue cuan ksins tertawa dengan amat gembira. Tak peduli kau keluar harga berapapun, Aku juga tak akan menentangnya. Aku keluar harga tiga ratus ta'al, Baikkah baik? Baik sekali kata ksue cuan ksins, Sambil tertawa keras. Luar biasa baik, Uang perak harus bisa dikeluarkan dengan segera, Jika tak punya, Cek juga boleh, Tentu saja bukan cek kosong, Cek yang bisa dipakai dimanapun juga. Bidi Hua memandang Hu Tihua, Hua Tihua memandang Bibi Hua, Dua orang sama-sama tidak mampu keluarkan uang sebegitu banyak. Meskipun mereka telah punya rencana lain dalam hati, Terpaksa menonton saja ketika ksue cuan ksins menjual peti ini kepada orang lain. Tetapi transaksi ini belum disepakati, Sebab Pyingzi masih bukan orang dengan penawaran harga tertinggi, Masih ada orang yang keluarkan harga yang jauh lebih tinggi darinya. Tidak bisa, Tiga ratus ta'al masih belum bisa. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang berkata, Mau beli ciliu siang, Tiga ratus ta'al mana cukup? Bahkan tiga ta'al pun tidak cukup semua orang Masih belum tahu suara orang itu berasal dari mana, Peti yang mereka mau beli itu tiba-tiba terbuka. Terbuka oleh orang yang berada di dalamnya. Seorang dengan perlahan berdiri dari peti, Dengan sebuah jari tangannya mengelus-elus hidungnya, Dan berkata dengan perlahan, Aku keluar harga tiga puluh, Ta'al, Ksue cuan ksins bukanlah macam orang yang sering memperlihatkan Rasa senang atau marah di wajahnya, Bahkan ada yang berkata bahwa sekalipun ia melihat istrinya jatuh ke dalam sungai, Di wajahnya juga takkan ada ekspresi sedikitpun. Namun sekarang ekspresi wajahnya seperti ada orang yang mengerat telinganya dengan sebilah pisau, Lalu memaksa ia untuk memakannya. Sudah terang bahwa Chuliuks yang telah terkena semburan wangi-wangian yang membiuskan, Dan dengan tangannya sendiri menotok tiga jalan darah di tubuhnya, Seharusnya tak dapat bergerak sedikitpun dalam tiga hari. Ia selalu menaruh kepercayaan yang besar pada wangi-wangian pembius dan ilmu totoknya, Namun sekarang ternyata Chuliuks yang berdiri dari dalam peti, Persis seperti seorang berdiri dari dalam kolam mandi setelah selesai mandi. Bersih, bersemangat, gembira, dan sadar sesadar-sadarnya. Wangi-wangian pembius yang harganya lebih dari tiga ratus tak luang pelak, Beserta dengan ilmu totok yang dilatih dengan tekun selama tujuh belas sampai delapan belas tahun, Dipakai pada diri Chuliuks yang ternyata sedikitpun tidak berguna. Baru saja Chuliuks yang berdiri dalam peti, sudah ada sebuah guci arak yang terbang ke arahnya. Ia membuka tutup guci, lalu dengan kedua tangan mengangkat guci secara terbalik, Dengan kepala terdongak lalu menuangkan arak ke dalam mulut, Sekejap saja sudah minum dua sampai tiga kati. Hutiyahwa tertawa keras dan berkata, Aku masih kira si bocah ini betul-betul sudah sekarat, Tak disangka bahwa ketika minum arak masih seperti anjing kelaparan, Sebentar saja sudah menghabiskan arakku yang berharga puluhan ribu tael, Tidak takut hatiku bisa sakit sekali Chuliuks yang juga tertawa keras dan berkata, Kalau tidak diminumkan sayang sekali. Kan tidak bisa sering-sering minum arak yang harganya seratus tael seguci. Kalau begitu minumlah, Aku mau menyaksikan kau minum sampai mati makin gembira mereka tertawa, Orang lain makin tidak bisa tertawa, Bahkan mau menangis pun tidak bisa. Hanya saja aku masih tidak mengerti, Hutiyahwa bertanya pada Chuliuks yang, Mengapa kau mencari susah sendiri dengan membiarkan orang memasukkanmu ke dalam peti? Sebab masih ada sedikit hal yang aku masih belum mengerti, Aku harus berupaya untuk mengertinya, Chuliuks yang berkata seraya tertawa, Aku tahu bahwa Tuan Mudakswe pasti tidak mau memberitahuku, Namun jika seseorang sudah dimasukkan ke dalam peti, Orang lain tentu tak akan hati-hati lagi padanya. Orang yang berada di dalam peti, Seringkali dapat mendengar banyak hal yang orang lain sebenarnya tidak mau memberitahukannya. Apalagi yang telah kamu dengar Hutiyahwa bertanya lagi, Apakah sekarang kamu sudah mengerti hal-hal yang tadinya tidak mengerti? Paling sedikit sudah mengerti beberapa puluh persen, Dia memandang Tsui Chuan Xin sambil tersenyum dan berkata, Paling sedikit aku sudah mengerti bahwa Anda dan Bibi Hua adalah orangnya Chuan Du, Yang sedang merencanakan suatu hal besar bagi Chuan Du, Dan tokoh kunci dari hal ini adalah anak perempuannya Jiao Lin lalu, Karena aku sudah melihatnya dan tahu asal-usulnya, Maka Anda menyerangku, Walaupun masih tidak bisa tertawa, Tapi Tsui Chuan Xin tak dapat tahan diri untuk tidak bertanya, Justeru karena mau tahu hal-hal ini, Maka Anda sengaja dibius jatuh olahku. Seandainya aku tidak memasukkan Anda ke dalam peti, Tapi langsung membunuh Anda pada saat itu, Apakah Anda rasa tidak mati konyol titik? Aku tahu Anda tak akan membunuhku, Anda belum sanggup melakukan hal keji ini, Jawab Chui Yuxiang, Tapi jika Anda mau bunuh aku, Barangkali aku juga tak akan mati, Dia mengelus hidungnya lagi, Memakai wangi-wangian pembius untuk melawanku, Itu sama saja memukul anjing dengan daging sapi kecil. Bukan saja tidak ada gunanya, Bahkan itu semacam pemborosan, Apakah Anda juga tidak takut ditotok jalan darahnya oleh orang lain? Masak Anda sama sekali tidak punya jalan darah, Tentu saja aku punya jalan darah, Bahkan satu pun tidak kurang, Jawab Chui Yuxiang, Hanyalah kebetulan aku dapat sekali-kali memindah letaknya jalan napas dan darah agak jauh sedikit, Seperti menular, Ksue Chuan Xin pun mulai mengelus-elus hidungnya. Bertemu dengan orang semacam Anda, Barangkali adalah pada kehidupan yang lalu banyak dosa, Pada kehidupan sekarang aku juga tidak pernah berbuat baik, Kata Ksue Chuan Xin sambil tersenyum pahit. Saat ini aku cuma ingin Anda membantuku sekali saja, Membantu apa masukkan aku ke dalam peti ini juga, Kemudian lemparkanlah peti ini ke dalam sungai, Tentu saja ia bukan benar-benar ingin Chui Yuxiang membantunya, Sebab ia mau memasukkan siapa saja ke dalam peti tidak perlu dibantu orang lain, Demikian juga jika ia mau memasukkan dirinya sendiri. Hal ini bukanlah sesuatu yang sulit. Peti itu terbuka, Begitu kakinya diangkat, Ia telah berada di dalam peti. Tak disangka bahwa peti yang terbuat dari kayu tamper terbaik ini Tiba-tiba pecah berkeping-keping, Dan menjadi setumpuk kayu pecah. Tampaknya aku tidak bisa bantu Anda dalam hal ini, Kata Chui Yuxiang seraya tersenyum. Saat ini barangkali sudah tidak ada seorang pun yang dapat memasukkan Anda ke dalam peti ini, Ini pasti perbuatan Anda lagi, Tadi Anda pasti telah melakukan sesuatu pada peti ini, Ksue Chuan Xin memandang Chui Yuxiang dan berkata sambil tersenyum pahit. Mengapa Anda mau berbuat demikian? Sebab tiba-tiba aku menemukan bahwa dijebloskan orang ke dalam peti adalah suatu hal yang tidak menyenangkan, Chui Yuxiang berkata, Jika aku merasa tidak menyenangkan, Orang lain tentu juga merasa tidak menyenangkan, Lalu kenapa aku mau orang lain melakukan hal yang tidak menyenangkan? Ia menepuk-nepuk pundaknya Ksue Chuan Xin dan berkata, Kalau Anda merasa sedikit sungkan kepada aku, Sebentar lagi Anda pun boleh bantu aku, Ksue Chuan Xin berkata seraya tersenyum pahit. Anda mau aku bantu apa? Aku bisa bantu Anda apa? Sebentar lagi Anda akan tahu, Sejak tadi Nona Ying Zee sudah mau melarikan diri, Tapi tidak berani. Sebab ia tahu bahwa siapapun yang mau melarikan diri dari orang-orang ini adalah hal yang amat sulit, Yang ia harapkan adalah Chui Yuxiang segera memasukkan Ksue Chuan Xin ke dalam peti. Kesempatan yang ia terus tunggu. Sebab kecuali Ksue Chuan Xin, Tidak ada yang tahu asal-usulnya, Lebih-lebih tidak tahu apa hubungannya dengan urusan ini. Jika Ksue Chuan Xin dimasukkan ke dalam peti, Maka ia dapat meninggalkan tempat ini dengan tenang, Jadi kenapa ia perlu buru-buru melarikan diri? Tak disangka bahwa ternyata Chui Yuxiang dapat melepaskan Ksue Chuan Xin. Orang Tiongkok sungguh aneh. Kenapa bisa dengan begitu mudahnya melepaskan orang yang pernah mencelakainya dengan keji? Di negaranya, hal semacam ini tak akan pernah terjadi, Ada kalanya mereka bahkan tidak bisa memaafkan diri sendiri, Hanya karena hal kecil, bisa memakai pedang samurai yang panjang untuk membelah perutnya sendiri. Menginginkan mereka bisa memaafkan orang lain, itu adalah hal yang tidak mungkin. Ia tidak bisa mengerti hal ini, Tapi ia menemukan bahwa Chui Yuxiang sedang tersenyum padanya. Senyuman yang begitu gendia ceria dan ramah. Tiba-tiba ia merasakan jantungnya berdepak kencang, Seperti ada seekor rusa kecil yang melompat-lompat di dalam jantungnya. Tetapi kata-kata Chui Yuxiang membuatnya terkejut. Aku pernah melihat bunga sakura. Di tempat kalian, bunga sakura akan mekar begitu musim semi tiba. Aku juga pernah berbaring di bawah bunga sakura, Mendengarkan seorang gadis yang memetik kecapi samisin sambil menyanyikan lagu cinta. Ia berkata sambil menghela nafas, Cuma sayangnya si gadis itu tidak secantik bunga sakura, Juga tidak bernama Yingzi. Yingzi menjadi termangu-mangu. Kata-kata itu ada sebagian yang diucapkan oleh ia sendiri, Namun pada saat itu hanya ada ia dan Ksue Chuan Xin, Kenapa dapat terdengar oleh orang ketiga? Dan namanya dapat ketahuan? Tentu saja ia juga tahu nama Chui Yuxiang ini, Bertahun-tahun yang lalu ia telah mendengar bahwa di kalangan perselatan negara Tiongkok, Ada seorang legendaris yang romantis dan penuh misteri. Tapi ia masih tidak menyangka bahwa Chui Yuxiang memang betul-betul luar biasa dan masih muda lagi. Ia tahu bahwa jika memakai care-care untuk menghadapi pria-pria lain itu dipakai untuk menghadapi orang ini, Hasilnya tentu mengecewakan. Lebih baik jujur saja di depan orang demikian. Oleh karena itu ia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Senyum biasanya tidak akan keliru, demikian juga berdiam diri. Wanita cerdik pasti tahu kapan harus menutup mulutnya sendiri. Yang tidak beruntung adalah, selama ini Chui Yuxiang paling bisa menghadapi wanita cerdik semacam ini, Ketemu yang jelek dan bodoh, ia malahan tidak berdaya. Tadi sepertinya aku dengar bahwa Nona Yingzi mau keluarkan uang 300 tael untuk membeli peti ini, Tanya Chui Yuxiang, tidak tahu apakah aku salah dengar Anda tidak salah dengar, Kalau begitu bagus sekali, kata Chui Yuxiang saya tersenyum, Sekarang peti ini milik Anda, ternyata Chui Yuxiang menginginkannya keluar uang sebanyak 300 tael untuk membeli setumpuk kayu pecah, Sekarang ia baru paham maksudnya. Ia tahu kehebatannya Chui Yuxiang, tapi ia juga bukan seorang wanita yang mudah digencet. Kali ini sepertinya pendekar harum yang keliru, peti ini bukan milikku, tapi milik Anda, Suara Yingzi yang sedikit beraksen asing itu terdengar amat merdu, Aku ingat tadi Anda keluar harga 30 tael, apakah aku salah dengar Anda pun tidak salah dengar. Tapi menurut pandangan Anda, apakah aku mirip seorang yang punya uang 30 tael? Aku kira tidak, jika begitu aku beritahukan, aku tidak punya, dengan begitu maka penawaran hargaku itu tidak sah. Chui Yuxiang tersenyum makin gembira dan berkata, Karena itu peti ini seharusnya dijual kepada Anda, Yingzi memandangnya dengan tidak bersuara, memandangnya lama sekali. Ia mengagumi pria semacam ini, tidak saja kagum, bahkan ada sedikit takut, tapi tentu saja ia tak akan menyerah dengan mudah. Aku percaya nona setiap saat pasti bisa keluarkan uang 300 tael, Chui Yuxiang berkata. Aku percaya 100 persen. Aku memang punya uang sebanyak itu, aku juga melah mengeluarkannya, kata Yingzi sambil menghela nafas dengan pelan. Tapi sayangnya peti itu sekarang sudah tidak ada, Chui Yuxiang seolah-olah terkejut sekali. Tidak ada? Kenapa bisa tidak ada dia memandang tumpukan kayu pecah itu dan berkata, Apakah ini bukan peti? Masak itu setumpuk daging babi tentu saja ini adalah peti, tiba-tiba bibihua berkata seraya tersenyum manis. Peti ya peti, daging babi ya daging babi. Walaupun sudah dicincang dan dimasak jadi angco babi, juga tidak ada orang yang dapat mengatakan itu bukan daging babi, kata Chui Yuxiang sambil tertawa terbahak-bahak. Bidihua memang adalah orang yang cerdas, kata-kata Anda sungguh tepat sekali. Yingzi juga tertawa, tertawanya masih begitu lemah-lembut, sedikit rasa marah pun tidak nampak. Sekarang aku baru melihat dengan jelas, ini memang adalah peti yang tadi aku beli, kelihatannya dia pun amat gembira. Aku bisa beli peti yang demikian bagus ini, sungguh adalah rejekiku, ternyata ia benar-benar mengeluarkan setumpuk besar cek, dan sekantong mutiara. Ia meletakkan cek dan mutiara dengan kedua tangan ke atas meja, gayanya lemah-lembut dan anggun. Jumlah cek adalah 135 tael, sisanya barangkali dapat digenapi oleh sekantong mutiara ini, kemudian, sambil berjongkok ia memunguti kayu-kayu pecah itu seserpihan demi seserpihan, lalu dibungkus dengan sebuah kain pembungkus yang tersulam bunga sakura, satu serpihan pun tidak tersisa. Kemudian ia memberi hormat kepada semua orang, gayanya amat klasik dan anggun. Sekarang saya mohon diri, Yingzi berkata, terima kasih atas kebaikan Anda semua, saya selama-lamanya tidak akan lupa. Hutiyahwa terus-menerus minum arak, minum dengan tanpa berhenti, sampai ketika nona Yingzi pergi keluar dengan membawa sebungkus besar serpihan-serpihan kayu yang dibeli dengan uang perak 300 tael, ia tiba-tiba mengebrak meja dan berkata, bagus, bagus sekali. Sekarang aku baru tahu bahwa di dunia ini betul-betul ada orang yang kulit mukanya demikian tebal, ternyata bisa menindah seorang gadis kecil di depan banyak orang dengan tanpa malu ia melototkan matanya yang memerah kecil yuk siang, dengan sikap mau berkelahi, sampai-sampai lengan bajunya pun sudah digulung. Aku tanya, apakah kau sudah sedemikian miskinnya sehingga tidak punya malu lagi? Mengapa kau memaksanya keluarkan uang sebanyak ini? Kau tahu tidak bahwa kau sangat mempermalukan aku ia betul-betul naik pitam. Cuon besar hu ini paling tidak bisa bertoleransi atas hal-hal semacam ini, seumur hidupnya, karena hal-hal semacam ini, ia telah berkelahi dengan orang banyak sekali. Tak peduli siapapun ia akan berkelahi dan bertanya sampai tuntas, tak terkecuali cuyuk siang. Tapi cuyuk siang tidak menggubrisnya, malahan berkata pada ksue cuan xin, sekaranglah aku minta Anda membantuku, Anda irigin aku lakukan apa aku ingin Anda membawa pergi uang 300 tahun ini. Ksue cuan xin menjadi tercengang, lalu bertanya, uang itu milik Anda, kenapa mau berikan kepadaku uang itu bukan milikku, juga bukan diberikan kepada Anda, kata cuyuk siang. Aku hanya minta Anda gantikan aku bagi-bagikan uang ini kepada galah bambu hitam beserta anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang kantor ekspedisi Changseng yang telah mati, Kutiyahwa juga tercengang. Api amarahnya yang mau meletus bagaikan letusan gunung berapi dalam hatinya, mendadak saja berubah seperti setumpuk lumpur kotor yang baru dikeluarkan dari gad. Tadi ia sudah siap untuk berkelahi, namun saat ini orang yang paling ingin ia pukul adalah ia sendiri. Galah bambu hitam telah menunaikan kewajibannya, maka ia berhak memperoleh bagiannya, kata cuyuk siang sambil menghela nafas. Aku khawatir ia tidak mau menerimanya. Aku amat memahami orang-orang semacam dia. Perangai mereka pada umumnya lebih keras dari orang lain, ksue cuan ksin memandangnya lama sekali, lalu berkata dengan nada dingin, seharusnya Anda tidak menyuruhku melakukan hal semacam ini, sebab aku bukanlah orang yang cocok. Seumur hidup aku cuma tahu main perempuan dan membunuh, belum pernah sekalipun melakukan perbuatan yang baik, nada suaranya masih begitu angkuh dan kejam, pandangannya masih begitu tajam bagaikan taku. Tetapi demi Anda, kali ini aku akan berbuat suatu pengecualian. Cuma kali ini saja hutiyahwa mulai minum arak lagi, bidihwa mulai tertawa lagi, bahkan bertepuk tangan sambil berkata, bagus, luar biasa. Anda melakukan hal ini dengan cantik sekali. Kecuali pendekar harum cu, di dunia ini mungkin tidak bisa. Menemukan orang kedua yang sanggup berbuat cantik semacam ini, cuma sayang masih ada sedikit hal yang aku tidak paham, senyumannya lebih manis dari biasanya ketika ia bertanya pada cuyuk siang, si nona Jepang itu sangat cerdik dan licik, bahkan dapat tahan marah, dan lagi bisa dengan mudah keluarkan uang 300 tael. Orang lain mungkin seumur hidupnya belum pernah melihat uang sedemikian banyak, tapi ia bisa memberikan uang itu tanpa mengeditkan mati sedikit pun kepada Anda. Nona demikian ini, jauh-jauh dari Jepang kejiangan, tentu saja bukan untuk membeli tumpukan kayu-kayu pecah. Kenapa Anda tidak menahannya dan menanyainya? Sebab pada malam ini jumlah orang yang mati sudah cukup banyak, aku tidak mau menambah satu lagi, begitu Anda tanya Anda akan mati harus mati, mengapa cuyuk siang tersenyum sebentar dan balas bertanya, Anda kata si Tianwang menangkap Anda, lalu menanyai Anda dengan paksa kenapa Anda mau mencari orang untuk membunuhnya, apakah Anda harus mati? Bibi Hoa tidak bisa tertawa lagi. Mendadak Kautiyahwa gebrak bermargaciu, kenapa kamu tidak mengerti bahwa yang bagaikan kau adalah cucu? Meja lagi dan berkata dengan suara keras, yang tidak memukulku dengan sepuas-puasnya. Masa kamu tadi aku maki-maki adalah kau? Bahkan memakimu kura-kura, catatan. Cucu kura-kura adalah semacam kata makian dalam bahasa Mandarin, yang bermakna, si anak dari anak haram. Apakah aku memang cucu kura-kura yang kau maki itu kau bukan? Kutiyahwa terpaksa mengakui. Aku salah maki orang. Disebabkan kau tahu telah salah maki orang, hatimu pasti sedih sekali, lalu jika aku memukulimu, pasti kau akan merasa enakan, kata Syuliuksi yang seraya tersenyum. Betul tidak kata Kuhutiyahwa memelototkan sepasang netu yang merah karena kebanyakan minum arak ke arah Syuliuksi yang lama sekali, lalu tiba-tiba berkata sambil tertawa keras, kau si kutu tua, kau sungguh bukan orang baik. Sejak hari pertama aku mengenalmu, aku sudah tahu kau bukan orang baik. Tapi ya ampun. Kadang-kadang aku mesti mengakui bahwa kau betul-betul adalah orang baik, Bibihwa sepertinya juga siap-siap untuk mengambil langkah seribu, tapi tak disangka pandangan Syuliuksi yang berputar ke arahnya dan berkata, bolahkah aku minta bantuan Anda? Bibihwa agak terkejut dan berkata, Anda ingin aku lakukan apa? Syuliuksi yang berkata seraya menghela nafas, Anda adalah ibunya Hotihwa, apa yang bisa Anda lakukan? Aku hanyalah ingin Anda menyiapkan sebuah kendaraan bagiku, kedengarannya permintaan ini sungguh tidak keterlaluan, yang sanggup dipenuhi oleh kebanyakan orang. Bibihwa sudah mulai merasa lega, di wajahnya tersungging lagi senyuman manisnya, dan bertanya, kendaraan macam apa yang Anda inginkan? Aku ingin sebuah kereta yang dibuat oleh tukang terpandai, kereta yang memiliki kamar tertutup yang luas, yang bisa berjalan cepat tapi sedikit gonjangan. Selain itu, sediakan dua guci arak nurahong yang berusia 20 tahun, dua guci arak sinshao yang berkualitas tinggi, tujuh macam buah-buahan yang segar, tujuh macam manisan buah yang terbaik, tujuh macam makanan penghantar arak yang terisi dalam kotak makanan yang indah. Sebab aku mau minum arak dengan nyaman, lalu tidur dengan pulas, walaupun bibihwa masih tersenyum, tapi senyumannya mirip tangisan, tak disangka kata-kata Chuliuksi yang masih ada lanjutannya, aku masih perlu empat ekor kuda yang dapat lari 40 km jam untuk menarik kereta ini, kusir yang terlatih. Setiap 400 km ganti kuda dan kusir. Aku ingin Anda dalam waktu dua jam sudah bisa menyiapkan semuanya, sebab aku percaya Anda sanggup, jikalau aku tidak sanggup Chuliuksi yang tersenyum lagi dan berkata, kalau begitu aku akan menanyai Anda, mengapa mau membungkamku dengan membunuhku? Dan aku harus bertanya sampai jelas, bibihwa tidak bisa tersenyum lagi. Tujuanku adalah ketika aku bangun dari tidur, sudah sampai di suatu tempat, dan dapat segera bertemu seseorang, Chuliuksi yang berkata, tentu saja Anda tahu tempat itu, dan tentu saja Anda kenal orang itu, tempat apa? Tanya bibihwa. Orang apa desa Gunung Pedanggiok, Chwondu?